Pendekar Pedang Sakti Jilid 34 Penghoan Siang Jin sekalipun mempunyai kepandayan yang luar biasa dan mengejutkan orang, tapi menghadapi tiga lawannya yang tidak dapat dipandang ringan ini, dia pun mengetahui bahwa tiga lawan satu tidak mungkin dia dapat memenangkan lawan-lawannya itu. Oleh karena itu, dia bersiasat untuk bersatu padu dengan Hui Tai Su dan Bu Heng Seng dalam menghadapi lawan-lawannya itu. Begitu hatinya tergerak, lalu diaputarkan badannya dan berlari masuk ke dalam pulau itu untuk menyesatkan lawan-lawannya di barisan Kui Go An Kou Tin, barisan kuno yang menyesatkan, yang tempoh hari dia pernah terkurung selama sepuluh tahun. Pergerakan kaki Heng Ha O Seng Huk tidak perlahan, begitu Penghoan Siang Jin masuk ke dalam barisan batu-batu itu, ketiga orang itu pun sudah memburu sampai. Maksud sebenarnya dari ketiga pendekta asing ini datang ke Tiong Go An, ialah ingin melihat pemuda kita yang sudah berhasil menjatuhkan murid kesayangan mereka, siapa tahu baru saja mereka sampai, mereka sudah berjumpa dengan lawan yang sangat tangguh, terlebih-lebih Penghoan Siang Jin, yang tenaga dalamnya melebih dari mereka semua. Dan karena mereka tidak puas, maka lalu bersatu padu untuk menghadapi Penghoan Siang Jin seorang diri. Pengalaman ketiga pendekta asing itu pun cukup luas, hingga dalam sedetik saja, mereka sudah mengetahui, bahwa diri mereka sudah terkurung dalam barisan lawannya. Tapi ketiga orang ini dengan mengandalkan kepandaian masing-masing yang tinggi, bukan saja mereka tidak merasa takut, malah terus saja mereka mengejar. Lawannya sehingga Kin Lungo sendiri turut juga masuk ke dalam barisan batu-batu itu. Penghoan Siang Jin sendiri pernah terkurung selama 10 tahun dalam barisan ini, tapi untung juga Li Xiaohi Yong telah dapat membawanya keluar, barulah dia dapat meninggalkan barisan ini. Oleh karena itu, ia sekarang sudah agak hafal terhadap barisan ini, kemudian sambil lari ke kiri dan menerobos ke kanan, dia bawa lawan-lawannya semakin dalam memasuki barisan kuno ini. Hingga tidak lama kemudian, dia lihat tiga pendeta asing bersama-sama Kin Lungo sudah terkurung dalam barisan itu, di mana mereka terus berusaha mencari jalan keluar, tapi selalu tidak berhasil dan akhirnya hanya bisa berputar-putar di tempat-tempat itu juga. Sementara penghoan Siang Jin yang menyaksikan hal itu, tidak terasa lagi jadi tertawa tergelak-gelak. Harus diketahui bahwa penghoan Siang Jin yang begitu lihai pernah terkurung dalam barisan itu selama 10 tahun lamanya. Mereka itu sekalipun mempunyai kepandayan yang lebih tinggi, tidak mungkin dapat memecahkan kurungan barisan itu. Sesudah mengurung keempat orang asing itu, penghoan Siang Jin buru-buru berlari masuk ke dalam pulau itu, untuk mencari hui taisu untuk bersamanya dengan bahu-membahu menghadapi lawan-lawannya yang sangat tangguh itu. Pulau Siow Siap Tu ini sekitarnya hanya terdiri dari daerah seluas 10 li saja, hingga dengan mengandalkan kepandayannya, penghoan Siang Jin dalam waktu sekejap metu saja sudah sampai di tengah-tengah pulau itu, kemudian waktu dia memasuki rumah orang, ternyata di dalamnya tidak tampak penghuninya, maka tidak terasa lagi hatinya menjadi kecewa sekali. Biasanya dia mengira bahwa kepandayannya sudah terlampau tinggi sehingga tidak ada orang lain yang mampu menandinginya, tapi sekarang di hadapannya telah terdapat 3 orang asing, yang menurut kenyataan dari kepandayan mereka, tidak berada di sebalah bawahnya. Tapi karena mereka terlampau temerang dan ingin menjatuhkan para pendekar dari Tiong Goan maka dia bermaksud akan turun tangan untuk memberi hajaran kepada mereka. Oleh karena itu, dengan lantas dia berpikir bahwa mereka bertiga sebagai tiga dewa di luar dunia bila dapat dipersatukan, bukankah sangat tepat sekali untuk menghadapi ketiga lawannya itu? Dengan kawan-kawannya ini dia ingin memberi hajaran yang keras kepada mereka, agar mereka mengetahui bahwa orang-orang di Tiong Goan tidak gampang menerima penghinaan orang. Dengan mengandung maksud inilah, maka dia datang ke pulau Siau Chiap Tu, tapi kini Hui Tai Su tidak terdapat di pulaunya, maka sudah tentu saja dia tidak sanggup dengan hanya seorang saja menghadapi tiga orang lawannya yang sangat tangguh itu. Jika musuh-musuh tidak dikalahkan, bukankah nama tiga dewa di luar dunia itu akan menjadi rusak dan runtuh? Dia yang telah berhasil mengurung tiga lawannya di dalam barisan kuno itu, dia tidak pernah memikir bahwa lawan-lawannya itu adalah makhluk-makhluk apa. Maka ketika baru saja dia membalikan badannya hendak berjalan pergi, dengan sekonyong-konyong terdengar satu suara yang sangat nyaring sekali, seakan-akan bumi hendak ambruk saja layaknya, sehingga pulau yang begitu kecil dirasakannya seperti tergoncang. Maka penghoan siang jin yang menampak hal itu, keruan saja menjadi terkejut bukan kepalang, hatinya tergerak, karena dia mengetahui bahwa ketiga lawannya yang tak dapat keluar dari barisan kuno. Itu, sekarang mereka tengah menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi di hadapan mereka. Tempo hari pun sewaktu dia terkurung dalam barisan kuno ini, dia pun pernah berpikir untuk menghancurkan batu-batu yang menghalanginya dengan jalan memukul dengan tenaga dalamnya yang sangat dasyat itu, tapi dia berbuat demikian, maka dia akan mengalami kerugian pada jasmaninya. Dan sekarang ketiga orang asing itu pun pasti akan berhal seperti dia juga, tapi satu hal yang celaka adalah lawan-lawannya ini terdiri dari tiga orang, maka dengan bersatu padu kerugian jasmani mereka agak berkurang tentunya, bahkan mungkin sekali mereka akan berhasil meruntuhkan barisan kuno itu. Dia pun mengetahui, bahwa barisan kuno ini telah dibuat oleh Hui Taisu dengan cucuran darah dan keringat, dia mengira enak saja mengurung lawan-lawannya di situ, tapi sekarang kenyataannya berlainan dengan apa yang dipikirkannya semula. Andai kata lawannya dapat memecahkan kurungan barisan ini, bukankah dia merasa tidak enak terhadap Hui Taisu? Oleh karena itu, buru-buru dia menghampiri ketiga orang lawannya itu. Pada saat itu, ketiga pendekta asing itu sudah bersiap-siap untuk merobohkan batu raksasa yang kedua, hingga penghoan siang jin yang menampak hal itu menjadi gugup sekali, buru-buru dia berseru, Hei, bila kalian mempunyai kepandayan yang berarti, silahkan kalian boleh maju saja. Di antara ketiga pendekta ini, salah seorang yang menduduki tingkat kedua, yaitu gurunya Kin Lungo yang bernama Kim Posuf lalu tertawa bergelak-gelak sambil berkata, Kami kira barisan ini adalah suatu barisan yang aneh dan hebat, tapi untuk bicara terus terang, barisan semacam ini kami tidak pandang sebelah matapun. Sekalipun dia berbicara dengan bahasa Han, tapi dia tidak dapat bercakap lancar seperti apa yang dilakukan oleh muridnya, Kin Lungo. Baru saja dia berkata begitu, tiba-tiba dari balik batu-batu itu terdengar suara dingin yang berkata, Hektometer, omong besar saja kalian. Coba kalian boleh jajal? Heng hao Osemhut menjadi terkejut sekali, karena dengan mengandalkan kepandayan mereka masing-masing, daun kering yang jatuh ke tanah dalam jarak sepuluh tombak jauhnya, mereka masih dapat mendengarnya dengan jelas sekali, tapi sekarang ada orang yang datang ke situ tanpa mereka mengetahuinya, hingga kepandayan semacam yang dimiliki orang itu, tentu saja sangat luar biasa pula. Sebaliknya bagi penghoan siang jin sendiri, kedatangan orang itu sangat mengembirakan sekali di dalam hatinya, karena dia cukup maklum bahwa orang itu adalah Hui Tai Su sendiri, hingga dengan suara yang lantang dia berseru, Elo Onie Po, lekas kemari, kedatanganmu sungguh kebetulan sekali. Hui Tai Su yang berada di balik batu gunung, hanya mengeluarkan suara jengekan saja, dan tatkala ketiga pendekta asing itu merasa pandangan mata mereka menjadi kabur, tau-tau Hui Tai Su dari balik batu gunung sudah berdiri di hadapannya penghoan siang jin. Pergerakannya itu bukan main hebatnya, ketiga pendekta asing itu tidak mengetahui dengan tipu apakah sehingga pendekta wanita tua ini dapat berada di hadapan mereka, hingga kepandayannya yang hebat itu sungguh membuat mereka terkejut bukan kepalang. Penghoan siang jin yang menyaksikan tingkah laku mereka, dalam hatinya dia tertawakan mereka sambil. Berkata pada dirinya sendiri, kepandayanya Elo Onie Po ini yang disebut Kit Mo Sin Po, tidak ada keduanya di dunia, kehebatannya tidak ada bandingannya, jangankan kalian tiga pendekta asing keparat, sekalipun aku sendiri harus mengaku kalah terhadapnya. Hui Tai Su sesampainya di muka penghoan siang jin, dengan suara yang dingin lalu berkata, Hai, pendeta busuk, kau lagi-lagi datang kemari, hendak membuat kegaduhan apa lagi? Penghoan siang jin cukup paham, bahwa pada saat itu bukanlah saat yang tepat bagi mereka untuk menarik urat, maka sambil tertawa besar dan dengan sikap yang bersungguh-sungguh ia menjawab, Biasanya kau ini Elo Onie Po berdiam diri terasing sekali dengan dunia luar, sehingga peristiwa di luaran sedikit pun kau tidak mengetahuinya. Sekarang kau tidak bisa tidak harus menunjukkan kemampuanmu, sambil berkata begitu, dia lantas ceritakan tentang kedatangan dan sepak terjang ketiga pendekta asing itu kepadanya dengan sejelas-jelasnya. Hui Tai Su yang melihat si Hua Oshio tua bercakap-cakap dengan sikap yang bersungguh-sungguh, dia pun merasa tidak enak untuk mempersulitnya, lebih lanjut seperti biasanya. Sementara penghoan siang jin yang melihat wajah si Nikou tua seakan-akan merasa ragu-ragu dan tidak mempercayainya 100%, dengan marah dia berkata, Aku penghoan siang jin seumur hidupku belum pernah memohon bantuan orang lain, tapi kini keadaannya jauh berlainan, karena hal ini bersangkut paut dengan nama seluruh anak cucu kita kelak. Andai kata kau tidak sudi membantu juga tidak mengapa, masakan aku penghoan siang jin ingin menipumu. Semakin berpikir dia semakin heki saja, dan sewaktu dia melihat lagi bahwa pendeta wanita bangkotan itu belum lagi dapat mengambil keputusan yang tetap, lalu ia mengeluarkan jengekannya sambil berkata, Tidak kunyana bahwa pemilik pulau Siau Chiap Tzu ini adalah seorang pengecut belaka yang takut sekali berurusan dengan lain orang. Hui Tai Su yang mendengar begitu, dengan gramnya lalu menyahut, Siapa bilang aku takut berurusan dengan lain orang? Aku melainkan sedang menyelidiki hal sebenarnya. Dengan perasaan terharu penghoan siang jin berkata, Orang lain hendak menjatuhkan nama tiga dewa di luar dunia, apakah kau masih juga tidak berani turun tangan? Hui Tai Su bukan tidak mengetahui maksudnya kata-kata si huo siu tua yang hendak memanaskan hatinya itu, maka dengan tertawa dingin dan memotong perkataan orang. Penghoan siang jin yang melihat rencananya tidak berjalan beres, malah dirinya sendiri kena disemprot orang, tidak terasa lagi dari melu dia menjadi gusar, hingga dengan sama dinginnya dia menyahut, Apakah kau kira karena aku tidak dapat melayani orang lain? Maka barulah aku datang ke sini meminta bantuanmu si pendeta wanita bangkotan yang busuk? Hui Tai Su lalu balik berkata, Jika kau dapat melayani sendiri, kenapa kau tidak lawan saja mereka itu? Setelah berdiam sejurus Hui Tai Su lalu melanjutkan, dengan kepandaian mereka bertiga yang waktu tadi mereka menjatuhkan batu raksasa itu, apakah kau sanggup melayani mereka dengan satu lawan tiga? Diam-diam penghoan siang jin berkata pada dirinya sendiri, Memang benarlah, aku tidak sanggup melayani mereka dengan hanya seorang diri saja tanpa bantuanmu, tapi mulutnya hanya menjawab, Jika tidak dapat melayani mereka bagaimana? Elo Onie Po tidak mau turun tangan, baiklah aku sendiri akan pergi mencari Bu Heng Seng saja. Sehabis berkata begitu, dia sudah lalu berpura-pura membalikan badannya hendak berjalan pergi. Tapi sekonyong-konyong Hui Tai Su berkata, Tunggu dulu. Setelah penghoan siang jin membalikan kembali tubuhnya, barulah dia berkata dengan lebih lembut, Pendeta busuk, Kau tempoh hari pernah marah terhadapku, karena kau tidak mau menyambuti tantanganku, maka mengenai urusan itu, baiklah kita jangan mengingat-ingatnya lagi untuk selama-lamanya, waktu dia mengucapkan kalimat ini, suaranya sangat perlahan sekali, sedangkan perkataannya pun terputus-putus. Penghoan siang jin segera mengataui, bahwa rekannya sudah meluluskannya ajakannya untuk menempur ketiga pendeta asing itu, maka dengan tersenyum riang dia pun berkata, Elo Onie Po telah mengurung aku selama 10 tahun, maka hutang itu pun baik kita lunaskan sampai di sini saja. Hui Tai Su lalu mengulurkan tangannya. Penghoan siang jin menjadi tercengang sekali, dia pun lalu mengulurkan tangannya dan menepuk tangan rekannya dengan perlahan sambil tertawa mengakak dan berkata, kuncuit gan koma artinya, seorang kuncu atau gentleman akan patuh pada kata-kata yang diucapkannya. Hui Tai Su menjawab, Khoai Mahit Pian maksudnya kurang lebih bahwa seorang ksatria yang mengeluarkan kata-katanya, harus ditepati dengan tak usah ditegur lagi. Sedangkan ketiga pendeta asing itu yang melihat kedua orang ini saling bercakap-cakap, seakan-akan mereka tidak memandang matu sekali terhadap mereka bertiga, tidak terasa lagi mereka menjadi marah sekali. Tiba-tiba Kin Lung O lalu berseru, Hei, apakah kalian mengira bahwa kami tidak dapat meloloskan diri dari dalam kurungan barisan ini? Hui Tai Su sama sekali tidak menghiraukan perkataannya. Tapi sebaliknya Penghoan siang jin lalu menjawab, Bila benar, kalian mau apa? Gurunya Kin Lung O lalu menyahut, kami akan meruntuhkan seluruh batu-batu ini. Dengan tertawa dingin Penghoan siang jin menjawab, Boleh kau coba-coba? Ketiga pendeta asing itu tanpa suji-siji lagi lalu menghempos semangat mereka, dengan bersatu padu mereka merobohkan batu raksasa yang paling depan. Dikatakan lambat tapi kejadiannya cepat sekali. Begitu badannya Penghoan siang jin bergerak, dia pun dengan cepatnya melancarkan serangannya. Pukulan Penghoan siang jin ini luar biasa hebatnya, dia memukul bagaikan orang yang bermain-main saja, tapi tenaga yang dilancarkannya dasyat bukan buatan. Ketiga pendeta asing itu segera menarik pukulan mereka dan kini mereka arahkan pukulan mereka kepada Penghoan siang jin. Menampak serangan lawan dengan segera. Penghoan siang jin menarik kembali pukulannya, sehingga angin pukulan itu pun lenyaplah seketika itu juga. Pukulan Penghoan siang jin sekali ini sengaja diarahkan pada batu yang kosong, maka ketika dia menarik kembali pukulannya itu, ketiga lawannya tidak keburu menarik pulang pukulan mereka lagi, sehingga pukulan itu jatuh di tempat yang kosong. Penaga ketiga orang itu sungguh luar biasa sekali hebatnya, karena tanah yang kena terpukul mereka itu tiba-tiba menjadi sebuah lubang yang besar sekali, sedangkan tanahnya berhamburan kian kemari. Penghoan siang jin yang menampak hal itu jadi tertawa bergelak-gelak ditambah lagi dengan teriakan ketiga pendeta asing itu, sehingga menyebabkan keadaan di situ menjadi hiruk-pikuk dibuatnya. Hui Tai Su sesungguhnya merasa sayang terhadap barisan yang dibuatnya, maka dengan gerak yang cepat sekali dia berlompat ke atas sebuah puncak batu gunung sambil berkata, kalian naiklah bila berani. Ketiga pendeta asing yang tengah memuncak amarahnya itu, dengan serentak mereka maju dan lompat berbareng ke atas batu gunung itu, hanya ketinggalan Kin Lungo sendiri di sebelah bawah. Berbareng dengan itu, penghoan siang jin pun berlompat pula naik ke salah satu puncak batu gunung itu sambil menantangnya, kita di sini saja menetapkan siapa yang menang dan siapa pula yang akan mengalami kekalahan. Ketiga pendeta asing itu dengan tidak bercakap-cakap lagi dan dengan penuh kemarahan segera maju ke muka untuk menghajar lawan-lawannya itu. Sekarang kita menilik pada Li Xiao Hyeong, sesudah meninggalkan Pulau Xiao Chiap Tu, dengan laju sekali. Berlayar ke arah Pulau Bu Kek Tu. Pulau Bu Kek Tu ini terpisah dengan Pulau Xiao Chiap Tu tidak terlampau jauh, hingga dalam waktu antara 5 atau 6 jam saja dia sudah sampai di tempat yang dituju. Li Xiao Hyeong yang mengetahui bahwa urusan ini sangat penting sifatnya, maka dia pun tidak berani berlaku ayal-ayalan dan segera melakukan perintah orang tua itu dengan taatnya. Pada hari itu cuaca sangat baik, matahari bersinar dengan cemerlangnya, dan di waktu sinar matahari jatuh di atas air laut, membuat air laut itu berkilau-kilauan karena gerak gelombangnya. Nun jauh di sana, antara laut dengan bumi seakan-akan menjadi satu saja, hingga laut dan langit bersamaan warna birunya, sungguh memperlihatkan pemandangan yang indah permai. Sekali-kali di atas laut terdapat burung laut yang saling merkejar-kejaran, mereka itu dengan tenangnya melakukan penerbangan sehingga di laut itu menunjukkan suasana yang tenteram dan damai. Perahu pemuda kita yang mendapat hembusan angin dan ditambah pula dengan dia sendiri yang mendayungnya, menyebabkan perahu itu laju dengan pesatnya. Tidak antara beberapa lama pulau Bukekcu pun dengan samar-samar mulai berbayang di depan mata. Di atas laut yang biasanya disebut tempat tinggalnya tiga dewa di luar dunia, adalah terdiri dari tiga pulau. Pulau Tai Chiapcu menjadi pemimpinnya dan berdiri di depan sekali, lalu Xiao Chiapcu yang letaknya kedua, sedangkan pulau Bukekcu terletak pada bagian yang paling belakang dan terakhir. Di antara ketiga pulau ini, pulau Bukekcu lah yang paling luas dan besar, sedang letaknya pun paling strategis. Ketiga pulau ini merupakan satu bentuk segitiga. Perlahan-lahan letak pulau Bukektop sudah tampak semakin dekat, sehingga segala sesuatu yang berdekatan dengan pulau itu sudah dapat dilihat dengan nyata. Begitupun ombaknya bertambah besar juga, hal mana, mungkin juga disebabkan bahwa dia sudah dekat dengan pantai. Di kedua pinggiran di atas pulau itu, tumbuh pohon-pohonan, pohon-pohon itu tampaknya ditanam oleh manusia dan teratur baik sekali, sehingga di situ merupakan satu jalan yang lurus ke muka. Di pantai banyak sekali terdapat pasir-pasir laut, ombak tampaknya lebih sering mendampar pantai, sehingga waktu ombak dan pasir saling mendampar, segera menerbitkan suara ser-ser yang tidak putus-putusnya dan memekakkan telinga. Setelah mendarat, dia lihat di hadapannya terpentang tanah yang luas, dasar tanah itu dilapisi oleh kerikil-kerikil halus, hal mana dipergunakan orang untuk mencegah kebanjiran. Tidak lama antaranya, dia pun sudah sampai pada pohon-pohon yang banyak tumbuh di situ, sesudah itu dia pun tidak berani berlaku gegabah lagi. Dia pun tidak berani membentangkan kengsinkangnya di situ, melainkan berjalan dengan perlahan-lahan saja. Setelah sampai di ujung jalan yang lurus itu, lalu dia membelok ke kiri. Jalan di situ kini tidak banyak lagi terdapat pohon-pohonan, tapi di antara pohon dengan pohon banyak tumbuh pohon-pohon bunga serta rumput-rumput yang hijau daunnya, dari jauh bila kita memandang, maka tampaklah di situ setumpuk bunga yang berwarna merah, sedang di sana tampak rumput yang berwarna hijau, hingga semua itu menunjukkan suatu pemandangan yang mengasyikan serta menyenangkan sekali. Li Xiao Hiong yang tadinya belum pernah mengunjungi Pulau Tai Chiap Tu dan Xiao Chiap Tu, tidak mengetahui bahwa kedua pemilik pulau itu adalah orang-orang yang memiliki kepandayan yang tinggi dan hebat, tapi segala sesuatu yang diatur di atas Pulau Xiao Chiap Tu tampaknya gundul karena di situ tidak terdapat terlalu banyak pohon-pohonan, sedangkan Pulau Tai Chiap Tu lebih kacau balau keadaannya, kedua pulau ini jauh sekali bedanya dengan Pulau Buket Tu. Di sebelah depan sejauh mata memandang, tampak warna hijau dan merah yang menghiasi tanah di sekitarnya. Bila kita memandang dari arah laut, maka tampaklah suatu pemandangan panca warna yang sangat indah dan menarik hati. Pulau Buket Tu ini sangat luas sekali. Dari suatu jalan yang lurus dan panjangnya kurang lebih satu li, kita bisa melihat sebuah rumah, yang mungkin juga tempat tinggalnya pemilik pulau ini. Li Xiao Hiong setelah membereskan pakaiannya yang kusut lalu berteriak, Boan Puee ke sini disebabkan ada urusan sangat penting yang hendak memohon bantuan Cian Puee di sini. Keadaan dalam rumah itu sunyi senyap, dan karena saking tenangnya, maka keadaan dalam rumah itu tidak terdengar suara apapun yang menjawab perkataannya. Li Xiao Hiong berusaha untuk mendekati rumah itu, setelah dia lalui segerombolan pohon bunga-bunga dan baru saja sampai di muka rumah itu, lantas matanya menjadi kabur, karena tidak terasa lagi dia mengeluarkan jeritan tertahan. Ternyata Bu Heng Seng sebagai pemilik pulau ini, sifatnya sangat gemar sekali dengan pemandangan yang indah-indah, sekalipun dia tinggal terpencil di dalam sebuah pulau, dengan menghamburkan tenaga yang tidak sedikit barulah dia berhasil mengatur segala sesuatunya sehingga sedemikian indahnya, sedangkan bujang-bujang yang dipakainya adalah orang-orang pilihan. Li Xiao Hiong yang pertama kali datang ke situ, pertama dia lihat pohon-pohon serta bunga-bunga yang berwarna-warni, sekarang setelah dia sampai di tengah-tengah pulau ini, suatu pemandangan yang berlainan sudah terhampar di hadapannya. Dia hanya melihat satu rumah yang sangat kuno bentuknya, di empat penjuru tidak ditanami pohon maupun bunga-bunga apapun jua, melainkan ditanami dengan rumput-rumputan. Sebuah jalan kecil menghubungi ke jalan besar yang tidak rata dan berkelok-kelok. Di sebelah timurnya terdapat sebuah sungai kecil yang airnya dialirkan dari laut. Sejauh mata memandang, segala sesuatunya adalah buatan manusia belaka, lebar sungai itu kurang lebih hanya dua tombak. Air sungainya mengalir dengan perlahan sekali, sedangkan di tengah-tengahnya terdapat sebuah jembatan gantung. Sekalipun rumah itu tampaknya sangat kuno, tapi segala sesuatu yang terdapat di sekitarnya diatur sedemikian sempurnanya, sehingga tanpa terasa lagi semacam perasaan senang dan kerasan menghinggapi pada diri pemuda kita ini. Tempat ini terpisah dengan laut cukup jauh, sehingga debar dan damparan air laut tidak terdengar sama sekali. Keadaan di sekelilingnya sunyi-senyap, seakan-akan tidak tampak barang seorang manusia pun. Perlahan-lahan Li Xiaohong menjadi terbenam perasaannya. Sejak kecil dia yang sudah mengikuti Bwe Sanbin, maka pada dirinya sudah timbul semacam darah seni, hingga di waktu menyaksikan panorama di sekelilingnya ini, dia merasa senang sekali di dalam hatinya. Sekonyong-konyong telinganya dapat menangkap suara orang yang berkata, bocah yang baik, ternyata kau berani juga datang ke pulau ini. Begitu Li Xiaohong membalikkan tubuhnya, dengan lantas dia melihat Bu Heng Seng, pemilik pulau itu, telah berada di hadapannya. Kedatangannya Li Xiaohong sekali ini justru ingin memohon bantuannya, maka setelah melihat orangnya sudah berdiri di hadapannya tidak terasa lagi dia menjadi girang sekali. Tapi ketika baru saja dia ingin menjawab pertanyaan orang, Bu Heng Seng sudah mendahului berkata, Tio Cheng mana mendengar pertanyaan itu, Li Xiaohong menjadi sangat tercengang, sehingga dia pun tidak bisa menjawabnya. Dengan suara tajam Bu Heng Seng lalu bertanya pula, kau, kau, hektometer. Tampaknya karena dia sudah terlalu marah, maka dia pun tidak dapat mengeluarkan suara lagi. Setelah menetapkan semangatnya, Li Xiaohong lalu berkata, Tio Cheng, maksudmu anak daramu itu? Muka Bu Heng Seng jadi pucat sekali dan lalu menganggukan kepalanya. Li Xiaohong menjadi terkejut dan buru-buru bertanya, dia tidak ada di pulau ini? Dengan suara dingin Bu Heng Seng menjawab, dia, pada sepuluh hari yang lampau, telah ribut mulut dan ingin mencarimu, katanya. Hektometer, sejak pergi dia belum kembali lagi. Li Xiaohong yang mendengar gadis itu pergi ke tempat yang sangat jauh dan ingin mencari dirinya, tidak terasa lagi jadi merasa terharu tercampur girang, tapi waktu dia berpikir bahwa gadis itu belum mempunyai pengalaman di kalangan Kang O, kepergiannya itu entah akan menerbitkan gelombang apalagi, hatinya gugup, maka dengan suara yang keras dia berkata, Bu An Pue pada beberapa hari ini mengembara di lautan bebas, dia sebenarnya ingin mencari Bu An Pue di mana tanda tanya. Bu Heng Seng menjawab, dia mengatakan bahwa dia hendak pergi ke Tiong Goan. AI, dia yang masih muda belia belum mengetahui urusan di luaran. Dengan cepat Li Xiaohong sudah memotong perkataan orang, hal ini Bu An Pue tidak pernah memikirkannya, hanya pada saat ini Bu An Pue mempunyai urusan yang sangat penting sekali sifatnya, setelah urusan di sini selesai, dengan lantas Bu An Pue akan mengembara dan mencari anakmu. Bu Heng Seng yang melihat Li Xiaohong seperti juga tidak gugup, melihat kehilangan anaknya, malahan ingin menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu, barulah kemudian pergi mencarinya, dia lihat tampaknya pemuda ini tidak terlampau memikirkan anaknya, tapi anak darahnya agaknya terlampau cinta terhadap si pemuda ini. Semakin berpikir, dia semakin marah saja, dengan tidak dapat mengendalikan diri lagi dia sudah mengerang, dengan segera dia sudah pukulkan satu kepalanya untuk membinasakan pemuda kita ini. Kemudian dengan secara sekonyong-konyong suatu pikiran melintas di kepalanya, lalu dia berkata pada dirinya, sendiri, Cheng Jie tampaknya terlampau menyayanginya, andai kata sekarang aku membunuhnya sehingga binasa, bukankah seumur hidupnya Cheng Jie akan bermusuhan denganku? Aiii, hal ini sesungguhnya tidak boleh dilaksanakan. Begitu hatinya tergerak, lalu dengan suara yang tajam gak membentak, bocah yang baik, aku akan mengusir kau keluar dari pulauku ini, aku beri kau batas waktu tiga hitungan, untuk kau meninggalkan tempat ini sejauh-jauhnya, kemudian tidak usah kau kembali lagi ke sini untuk menjumpaiku. Mendengar perkataan orang itu, Li Xiaohiong menjadi terkejut dan tidak dapat menjawab apa-apa. Dengan suara dingin buheng-seng lalu mukai menghitung, satu, dua. Karena gugupnya buru-buru Li Xiaohiong berteriak, perlahan dahulu. Aku bila tidak mempunyai urusan yang penting, pasti sekali tidak akan datang mencarimu, untuk memohon bantuanmu, terlebih-lebih tidak mungkin aku datang kemari menginjak pulau mu meski hanya tapak kaki sekalipun. Urusan ini ada begitu pentingnya, karena besar sekali sangkut prautnya dengan urusan kalangan persilatan di Tionggoan. Dia mengira begitu diakluarkan perkataannya ini, buheng-seng pasti akan menanyakan tentang soal apakah itu yang tengah disibukan, tapi siapa tahu buheng-seng yang sudah menjadi marah, sama sekali tidak mau mendengarkan perkataannya, tapi dengan suara yang dingin dan getas dia tetap menghitung, tiga. Setelah berdiam sejurus, barulah dia berkata pula, bocah yang baik, apakah kau tidak memandang sebelah matuk kepadaku? Akanku perlihatkan bahwa aku buheng. Senggukanlah seorang yang mudah dihinakan orang, dan aku akan mengusirmu keluar dari pulauku ini. Baru saja perkataannya ini habis diucapkan, sebuah kepalannya sudah datang menyam berbagaikan kilat cepatnya. Li Xiaohi Yong tetap berdiri diam, dia tidak berusaha untuk berkelit maupun menghindarkan dirinya, buheng-seng yang melihatnya menjadi serba salah dan segera menahan pukulannya sambil berseru, bocah bandel, kenapa kau tidak turun tangan juga? Li Xiaohi Yong lalu menjawab, jika membicarakan kepandayan, Boan Pue tidak dapat menandingi Cian Pue sama sekali, hanya, jika kau terlampau menghina aku, maka Boan Pue tidak bisa tidak harus melawanmu juga. Harus diketahui, bahwa sifat Li Xiaohi Yong terlampau angkuh, dia selamanya belum pernah menerima penghinaan orang begitu rupa, hari ini karena dia disuruh oleh penghuan Siang Jin, maka barulah dia secara separuh pengemis memohon bantuannya Bu Heng-seng. Tapi siapa tahu Bu Heng-seng yang kehilangan anak darahnya, tentu saja perasaannya menjadi kacau balau, maka setelah dia mengucapkan perkataan yang tajam ini, dia pun tidak merasa menyesal sama sekali, malahan merasa sangat puas sekali. Bu Heng-seng tidak pernah menduga bahwa Li Xiaohi Yong mempunyai nyali sebesar itu, hatinya jadi terkejut juga, lalu dia berkata, Hektometer, bocah, kau sungguh mempunyai keberanian, kau mau berlawanan denganku Bu Heng-seng, kau harus berlatih pula selama 10 atau 20 tahun lagi, sambil berkata begitu, dia lalu tertawa terbahak-bahak. Li Xiaohi Yong yang mendengar perkataannya itu seolah-olah tidak memandang macu kepadanya, dia ketahui tentulah sebab tempoh hari dengan mudahnya dia kena tertawan olehnya, hal ini berarti juga yang dia tidak memandang macu kepada Bu Heng-syok-syoknya, maka tidak terasa lagi dia pun menjadi sangat marah, maka dengan suara yang dingin sekali dia berkata, aku mengira tak usah begitu lama, sambil berkata begitu, dia pun lalu balas tertawa pula. Mendengar perkataan pemuda kita, Bu Heng-seng menjadi semakin marah dan berkata, coba kau jajal, baru saja perkataannya itu habis diucapkan, badannya sudah bergerak, sepasang tangannya dipukulkan ke arah pemuda kita dengan gerak tipu Taishan Apteng, gunung Taishan menindih kepala, gerakannya ini sangat cepat dan berbahaya. Li Xiao-hiong yang melihat pukulan Bu Heng-seng mengandung perubahan pula, dia yang sudah mempunyai pengalaman, tempoh hari dia kena diselomoti dengan tipu tersebut, inilah yang disebut kepandayan istimewanya yang dinamakan hut hiat gang dapat diubah menjadi totokan istimewa. Li Xiao-hiong yang pernah mengalami kekalahan tempoh hari, kini kepandayannya sudah maju dengan luar biasa pesatnya, apalagi pelajaran yang diberikan oleh Penghoan Xiang-jin adalah khusus untuk membebaskan diri dari tipu-tipu Bu Heng-seng ini. Maka pada waktu menampak serangan lawannya ini, dengan tenang dia menantikan datangnya serangan itu. Dia memasang besinya dengan sempurna, dan tatkala serangan Bu Heng-seng terpisah dengan sasarannya kurang lebih 4 tim lagi, barulah dia putarkan badannya ke kiri. Bu Heng-seng hanya tertawa dingin saja, sepasang kepalannya dipentang menjadi dua bagian, dengan mana ia lantas menyerang kembali. Li Xiao-hiong pun dengan sama tenangnya lalu menangkis serangan itu sambil mementangkan 10 jarinya. Mula-mula tangan kirinya menotok lawannya, sedangkan lengan kanannya menyusul belakangan, gerak itu justru merupakan gerak untuk membebaskan serangan lawannya ini. Bu Heng-seng mengira sekali bergerak dia dapat menawan lawannya seperti tempoh hari, siapa tahu gerakan Li Xiao-hiong sekali ini sangat lincah dan gesit, hingga dengan tepat sekali ia dapat membebaskan serangannya itu, hingga tidak terasa lagi hatinya menjadi agak terkejut. Li Xiao-hiong dengan menggunakan sepasang tangannya yang digerakkan berturut-turut, jika tangan kirinya ditotokan, maka tangan kanannya diulurkan untuk menyankeram serangan lawannya ini. Dengan demikian, dia telah berhasil dapat membuyarkan serangan Bu Heng-seng yang datang dari delapan penjuru. Tapi karena dia mengetahui bahwa Bu Heng-seng tidak mengandung maksud jahat, maka setelah memunahkan serangannya itu, buru-buru dia mundur ke sebelah belakang. Pertempuran sekali ini tampaknya hebat juga, karena masing-masing pukulan menerbitkan angin yang menderu-deru. Bu Heng-seng yang serangannya jatuh di tempat kosong, buru-buru dia berlompat mundur untuk menghindarkan samberan angin dari pukulannya si pemuda, dan setelah dapat membebaskan dirinya, dia segera berdiri di situ sambil memandang pada pemuda kita. Li Xiao-hiong setelah turun gunung setiap hari kepandainya bertambah maju pesat sekali, apalagi beberapa hari menjelang ini, kepandainya sudah boleh dikatakan sudah mentiapai di puncaknya, hal mana terbukti dengan dikalahkannya ke Welo-hitkoa. Tapi dibandingkan dengan kepandain Bu Heng-seng, dia memang masih kalah setingkat. Sementara dia menantikan jawabannya, ternyata Bu Heng-seng sudah melancarkan serangannya pula. Bu Heng-seng kini sangat benci sekali terhadap pemuda kita, pukulannya sekali ini mengandung tenaga tujuh bagian, hingga saking kerasnya, pukulannya ini sampai menerbitkan suara bergemuruh. Tapi Li Xiao-hiong yang tidak mau keras lawan keras, buru-buru dia berlompat mundur sehingga puluhan kaki jauhnya, dan tatkala baru saja dia hendak berkata, matanya menjadi kabur, karena lagi-lagi Bu Heng-seng sudah maju di hadapannya dan melancarkan serangannya pula. Dengan suara yang nyaring sekali Li Xiao-hiong lalu berteriak, tujuh, tahan dahulu. Pada saat itu tenaga pukulannya Bu Heng-seng sudah menjurus keluar, Li Xiao-hiong saking terpaksa mengeluarkan sepasang pukulannya pula untuk menyambuti pukulan lawannya, tapi Bu Heng-seng masih sempat menarik kembali pukulannya, sebaliknya bagi Li Xiao-hiong yang sudah memukulkan kedua pasang pukulannya, sudah tidak dapat menahan serangannya lagi. Bu Heng-seng dengan satu kepalannya membuyarkan tenaga pukulan pemuda kita, sedangkan dengan tangannya yang lain dia pukulkan ke arah lengan pemuda itu. Waktu pukulannya hampir menemui sasarannya, buru-buru Bu Heng-seng menarik tenaganya dua bagian. Li Xiao-hiong merasakan tangannya seperti ada tenaga luar biasa menggencetnya, maka sambil memiringkan tubuhnya dia membuka kedua tangannya untuk menangkis serangan lawannya. Dengan gerak naik dia berhasil menahan serangan menggencet dari Bu Heng-seng, sedangkan dengan gerak menekan bumi dia berhasil menyingkir dengan jalan melompat. Bu Heng-seng yang menampak hal itu, tidak terasa lagi jadi semakin geram saja, kemudian dengan menggunakan sepasang tangannya dia menubruk kepada si pemuda bagaikan seekor burung besar saja gerakannya. Tenaga dalam pemuda kita jika dibandingkan dengan Bu Heng-seng, menang terpaut jauh juga, dan karena gugupnya berhubung dia belum sempat membentangkan persoalannya dengan jelas, terpaksa dia hanya melayaninya dengan berputar-putar saja. Setelah melampaui tiga jurus, Li Xiao-hiong memikirkan keadaan yang berbahaya bagi diri penghoan siangjin di pulau Xiao-chiaptu, maka sambil bersiul panjang, buru-buru dia berlompat mundur. Pada saat ini Bu Heng-seng tidak segera melancarkan serangan susulannya, maka dengan gugup Li Xiao-hiong berkata, silahkan Cucu menahan amarahmu sebentar, Bu An Puei menerima perintahnya penghoan siangjin agar Cucu dapat pergi ke pulau Xiao-chiaptu untuk berunding dengannya. Di samping itu, di sana pun ada Hui Tai-su yang juga. Bu Heng-seng dengan suara dingin lalu berteriak, Apakah tamu? Penghoan siangjin? Hui Tai-su? Apakah gelar tiga dewa di luar dunia kasembarangan saja menyebut-nyebutnya? Li Xiao-hiong tanpa berasa lagi menjadi tercengang sekali, dengan cepat dia berpikir, dia tentu tidak percaya terhadapku. Dengan mengeluarkan suara seret pemuda kita sudah mencabut pedangnya. Lantas pedang itu diputarkannya, sehingga ujungnya menerbitkan suara yang nyaring sekali. Kemudian dia lalu mainkan pedangnya dengan sangat hebat dan lincahnya, menurut ajaran Tai-yan Sipsa. Sedangkan gerak kakinya menggunakan kitmo sinpo dari Hui Tai-su, mula-mula Bu Heng-seng tidak memandang mata pada gerak pedang pemuda kita, belakangan setelah dia mengenali jurus-jurus itu, dia pun segera insyaf, selainnya Li Xiao-hiong seorang, tiada lain orang pun yang dapat menggabungkan kedua pelajaran yang sangat hebat itu. Tempo hari waktu Bu Heng-seng bertempur dengan Giok-hutmo, dia pernah melihat pemuda kita menggunakan gerak kaki dengan ilmu kitmo sinpo, hingga pada saat itu dia masih tidak begitu yakin, karena dia mengetahui bahwa adatnya Hui Tai-su sangat aneh sekali, tapi kini yang diperlihatkan oleh pemuda kita bukan saja kitmo sinpo di sebelah bawah, tapi di sebelah atas dia pun dapat pula memainkan jurus-jurus Tai-yan Sipsa dari penghoan siang jin dengan amat baiknya. Tapi Bu Heng-seng hanya tertawa dingin saja dan lalu berkata, kau bocah ini dengan omongan manis dapat menipu kedua orang tua itu, tapi kau tidak dapat menipuku. Tidak terasa lagi Li Xiao-hiong menjadi geram juga, tapi dengan dia mengin syafi bahwa tugas yang dibebankannya sangatlah beratnya, oleh karena itu, dengan menahan sabar dia terpaksa bersiasat untuk melaksanakan tugas selanjutnya. Dalam hati dia berpikir, siasat selanjutnya ialah bahwa ia harus mengejek dan memanaskan hatinya, maka setelah berpikir sampai di situ, lalu dia menengadahkan kepalanya sambil tertawa panjang yang telah menggetarkan batu-batu di situ. Dengan suara dingin Bu Heng-seng berteriak, Hei, bocah, kau sedang tertawa kenapa? Li Xiao-hiong berpura-pura tidak menghiraukannya dan hanya berkata pada dirinya sendiri, Iri, A.I., tidak aku nyana bahwa gelar tiga dewa di luar dunia itu hanya nama kosong belaka. Dengan penuh kemarahan Bu Heng-seng segera bertanya, kau bilang apa? Li Xiao-hiong lalu menyahut, aku mengatakan bahwa ada orang yang kepandainya jauh lebih lihai dan menang daripadamu. Bu Heng-seng tahu bahwa dirinya tengah dipancing oleh si pemuda, tapi dengan tidak dapat menahan sabar pula, lalu dia berkata dengan suara yang penuh kemarahan, kau katakan, siapakah dia itu? Dan di mana dia berada? Li Xiao-hiong lalu menjawab, aku kasih tahu padamu pun percuma saja, karena kau pasti sekali tidak berani pergi ke sana. Perkataan pemuda itu sudah terang hanya hendak memanaskan hati Bu Heng-seng saja, tapi hal ini tidak dapat ditelan begitu saja oleh Bu Heng-seng, hingga dengan kemarahan yang memuncak dia bertariak, lekas, lekas kau katakan. Dia itu berada di mana? Li Xiao-hiong lalu berkata, aku berani pastikan bahwa kau pasti tak mampu akan mengalahkannya, oleh sebab itu, boleh juga beritahukan kepadamu. Orang itu kini, sedang berada di pulau Xiao-chiap-tu. Aku berani bertaruh denganmu. Dengan marah Bu Heng-seng berkata, kalau kau yang kalah bertaruh, bagaimana? Li Xiao-hiong lalu mengedip-ngedipkan matanya, kemudian sebuah akal sudah muncul kembali di otaknya. Lalu dengan sikap bersungguh-sungguh dia menyahut, kalau aku yang kalah bertaruh, maka aku akan mencari anak daramu Cheng-jie, aku bersama partai Kepang mempunyai perhubungan yang ngerat, anggota-anggota partai tersebut tersebar luas di seluruh dunia, aku pasti dapat mencarinya. Tapi kenyataannya adalah, sekalipun tidak bertaruh, aku pun pasti akan mencarinya juga sampai dapat. Bu Heng-seng yang mendengar dia sudi mencari anak darahnya Cheng-jie, hatinya jadi tergerak, maka seketika itu juga dia pun berkatalah, baik, beginilah kita tetapkan perjanjian kita, kalau aku yang kalah. Li Xiao-hiong tahu bahwa Bu Heng-seng memang tidak memandang sebelah mati kepadanya, oleh karena itu, dengan tertawa dia menyahut, kalau Toh-o-choo yang kalah, maka Bu An-pue ingin mendapat petunjuk dari Toh-o-choo mengenai rahasia Tiam-hiyat yang kau miliki. Dengan demikian, barulah Bu Heng-seng mempercayainya dalam hati dan berpikir, penghoan Xiang-jin dengan Hui Tai-su pasti telah kena diabui oleh bocah ini, sehingga mereka suka menurunkan kepandainya yang hebat itu kepadanya. Kemudian dia berseru, jadi, akan kuturut perkataanmu. Dengan suara yang lantang Li Xiao-hiong lalu berkata, kuncuit gan. Bu Heng-seng lalu melanjutkan, Khoai Mabit Pian. Matahari sudah sampai di tengah-tengah udara, sedang pertempuran di pulau Xiao-Chiap-choo telah berlangsung semakin seru dan dasyat. Tai-Chiap-to-o-choo dan Xiao-Chiap-to-o-choo bahu-membahu untuk melawan musuh-musuh mereka, tapi karena lawan-lawan itu sangat tangguh lagi pula lebih banyak jumlahnya, maka kedua orang itu belum dapat berada di atas angin. Keadaan Xiao-Chiap-to-o-choo masih lebih baik, karena dengan kepandainya yang tidak ada keduanya di dunia, yaitu gerakan kaki Kitmo Sinpo, meski keadaannya sangat berbahaya, tapi dia masih dapat meloloskan dirinya dengan cukup lincah dan gesit. Hal mana berlainan dengan Tai-Chiap-to-o-choo yang memang bertabiat sangat berangasan, hingga dia sudah mengambil keputusan untuk lawan keras sama keras dengan pemimpin pendekta asing yang bernama Progota itu. Sebenarnya Tai-Chiap-to-o-choo penghoan Xiangjin dapat bekerja sama dengan Xiao-Chiap-to-o-choo, tapi karena lawannya penghoan Xiangjin pun adalah seorang yang luar biasa kuatnya, hingga setelah tiga kali diserang dengan beruntun masih dapat menyambutinya dengan cukup baik, sudah barang tentu telah membangkitkan kemarahannya penghoan Xiangjin. Maka saking marahnya, Hou-Chiap-to-o-choo itu telah melancarkan pukulan-pukulan yang mengandung angin yang menderu-deru kerasnya. Dan setelah bertempur 20 jurus lebih lamanya, penghoan Xiangjin yang tenaga dalamnya lebih tinggi daripada lawannya, lambat. Laun telah mendesak Progota sehingga lawan itu tampak mulai keteter. Dengan bertempur kera demikian ini, ternyata malah membingungkan bagi Hui Tai-su, karena kini dia harus melawan dua orang dengan sekaligus, maka dengan menggunakan kengsin keng yang sehebat-hebatnya, barulah dia berhasil dapat mengelitkan diri daripada serangan-serangan lawannya, bahkan kadang-kadang juga Kim Po-suf bersama pantempur masih sempat menyerang kepada penghoan Xiangjin, sehingga jalannya pertempuran tampak agak kacau balau. Penghoan Xiangjin adatnya sangat aneh dan keras kepala, maka Hui Tai-su pun tidak mau menyuruhnya mengubah tiara bertempurnya yang keras lawan keras itu, meski dengan demikian mereka harus mempertahankan diri dengan susah payah. Di samping itu, di antara lawan-lawan itu masih ada seorang yang segar bugar dan belum turun tangan, dan kini sedang mengawasi jalannya pertempuran, yaitu Kim Lumo. Penghoan Xiangjin semakin bertempur jadi semakin geram saja, maka sambil bersiul panjang dia lancarkan serangan yang bertubi-tubi, hingga dalam waktu sekejap mati saja dia sudah melancarkan serangan sebanyak 10 kali. Dan karena hebatnya pukulan-pukulan itu, maka Progota hampir saja memuntahkan darah saking sibuknya menjaga dan menangkis serangan-serangan lawannya itu. Sedangkan Penghoan Xiangjin yang menampak hal itu, meski dilahir ia tersenyum dingin, tapi di dalam hatinya dia pun terkejut juga, karena berapa kali serangannya itu ternyata sangat memakan tenaga sekali. Kim Posuf yang melihat Suhengnya tidak dapat berdiri dengan tepat, tidak terasa lagi dia pun menjadi sangat terkejut. Lalu dengan cepat dia berlompat maju dan menotok punggungnya Penghoan Xiangjin. Hwao Sio tua itu yang merasakan di belakangnya ada angin dingin yang menyambar, badannya tidak bergerak, tapi dengan menggerakkan lengan bajunya dia lalu menyabatkannya ke belakang, tanpa menolahkan kepalanya lagi. Jurus itu adalah apa yang dinamakan Xiang Chongciang, memukul dengan secara berbareng. Kim Posuf yang menyaksikan lawannya menghadapinya dengan membelakangi dirinya, dia lihat lawannya berdiri tetap seperti gunung taisan, sepasang tangannya yang digerakkan secepat kilat sudah menjurus ke arahnya, sabetan lawannya yang begitu cepat dan jitu, tidak terasa lagi telah membuatnya terkejut bukan buatan. Progota sendiri yang sudah terluka di dalam tubuhnya, dia menjadi geram sekali, kemudian dengan cepat pula dia lancarkan dua tangannya untuk menyerang kepada lawannya itu. Penghoan Xiangjin yang sudah melancarkan serangannya dengan kedua tangannya, kini ketika melihat lawannya menyerang kembali, dengan cepat dia tarik tangan kirinya, kemudian dengan menggunakan tangan kanannya dia berusaha menepuk pukulan lawannya, dari jurus yang congciang dia ubah menjadi pektau tuye. Begitulah dengan care ini dia telah melayani lawannya. Hui Taisu yang menyaksikan pemandangan ini, tidak terasa lagi dia merasa terkejut sekali, karena dia ketahui, meski penghoan Xiangjin mempunyai kepandayan yang lebih tinggi sekalipun, dia tidak mungkin dapat melayani. Lawannya dengan berbareng, yaitu dengan yang satu di depan dan yang satunya lagi di belakangnya. Karena gugupnya, dia lantas berlompat pergi setelah berhasil menghindarkan serangannya pantempur. Hui Taisu adalah seorang wanita, dia biasanya jarang sekali menggunakan kekerasan, kini karena keadaan sangat memaksa, maka terpaksa dia lakukan juga tindakan kekerasan itu. Di waktu terpisah masih 10 tombak lagi, dia sudah melancarkan sepasang serangannya dengan pukulan yang sehebat-hebatnya. Oleh karena itu, sekali ini dia telah melancarkan serangannya sehingga mengeluarkan angin yang keras dan menderu-deru ke arah lawannya. Serangan ini dilancarkan oleh Hui Taisu untuk menyerang Kim Posuf. Dengan serangan ini berarti bahwa diri Kim Posuf terancam dua bahaya dengan sekaligus, karena di depan ada serangannya Penghoan Siang Jin, sedangkan di belakangnya dia diancam oleh pukulan Hui Taisu. Kim Posuf berseru keras, badannya dengan dimiringkan ia menyambut serangan lawannya, sedangkan dengan tangan kirinya ia menyambuti serangannya Penghoan Siang Jin, karena sekalipun pukulan Penghoan Siang Jin ini hanya dengan satu tangan saja, tapi kekuatannya adalah ribuan kati beratnya, sehingga waktu mengenai dirinya, dengan tidak terasa lagi badannya menjadi agak sempoyongan.